Ayah bunda yang hebat, saya ingin menyampaikan satu kondisi di negeri kita ini Yaitu terdapat sebuah kebiasaan bahwa anak yang lebih tua harus selalu mengalah dengan saudaranya yang lebih muda Artinya, si kakak akan selalu mengalah dan disalahkan jika adiknya menangis Tanpa konfirmasi atau bertanya, dan tak jarang bahkan ada bonus cubitan yang diberikan buat si kakak Hal ini jika dibiarkan maka akan berakibat fatal bagi si kakak Yang merasa dizolimi atas perilaku ketidakadilan yang terjadi di rumah Maka jangan heran, jika kelakuan si kakak menjadi lebih menyebalkan Jadi apa yang sebaiknya ayah bunda lakukan? Ayah bunda yang hebat, adapun hal yang sebaiknya kita lakukan adalah Sejak awal anak kita harus diajari untuk memahami nilai benar dan nilai salah atas perbuatannya Terlepas dari apakah ia lebih muda atau lebih tua usianya Nilai benar dan nilai salah tidak mengalah konteks usia Benar adalah selalu benar, dan sebaliknya salah tetaplah salah Berapapun usia seorang anak, jika tidak ingin interjadi pada anak kita Maka berlakulah adil Ketahuilah informasi secara lengkap dari anak kita secara berimbang pada saat mereka bertengkar Misalnya, berebut mainan Jelaskan nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang salah pada masing-masing anak Tunjukkan pada mereka hal-hal yang salah dan benar dari apa yang mereka perbuat Damaikanlah mereka segera, jelaskan nilai-nilai yang benar, yang berlaku dan perlu mereka taati bersama Semoga bermanfaat